Intro Selamat datang di WatchMojo Indonesia Dan hari ini kita akan menghitung mundur pilihan kami Untuk 10 kematian paling brutal dalam Marvel Cinematic Universe Untuk daftar ini kita akan melihat pada adegan kematian yang paling mengenaskan Dari para penjahat dan pahlawan dalam MCU yang biasanya family friendly Akan tetapi, kami tidak akan memasukkan serial Netflix Karena kalau iya, maka seluruh daftar ini akan berisi nama-nama yang berada di pihak yang salah dari Frank Castle Sebagai peringatan, akan ada banyak spoiler di depan Nah, kira-kira menurut kamu, mana sih adegan yang paling kejam? Yuk, tulis di kolom komentar Nomor 10 Loki Avengers Infinity War Sebelum adegan pembuka Infinity War Thanos yang sangat jahat hanya tampil sebagai cameo atau hanya sebagai referensi Tapi, momen ini menandakan betapa besar masalah yang akan ditimbulkannya untuk para Avengers You have had the privilege of being saved by the great Titan You may think this is suffering No It is salvation Setelah membunuh banyak warga Asgard dan mengalahkan Hulk Loki mengira kalau dia sudah siap untuk menghentikan sang Titan gila Namun, Thanos tidak mudah untuk dibodohi Melihat si anti-hero kesayangan para penonton ini mati tercekik setelah memperoleh penebusan sangatlah tragis Semua hal dalam adegan ini, dari suara Loki yang tercekik hingga wajahnya yang berubah berwarna ungu benar-benar mengerikan Meskipun kita sudah memiliki versi alternatif Loki untuk kita tonton, hal itu tidak membuat kematiannya tidak berpengaruh Nomor 9 Happy Hogan What If Meskipun episode zombie What If tidak terlalu sesuai dengan keganasan materi komiknya Namun masih ada beberapa momen yang cukup mengerikan untuk serial animasi yang ditunjukkan untuk anak-anak ini Salah satunya adalah kematian karyawan star kesayangan kita, Happy Hogan Sebagai salah satu anggota tim yang masih bertahan hidup tanpa memiliki kekuatan Happy menggunakan salah satu sarung tangan repulsor milik Tony untuk melawan para undead Sayangnya, hal itu tidak terlalu membantu dalam melawan zombie Hawkeye yang menembakkan panah dari kegelapan Happy ditarik ke dalam kegelapan saat dia dengan sia-sia menembak ke arah musuhnya Dan tidak lama kemudian, dia pun berubah menjadi zombie Sharon Carter dengan cepat bergerak Membalikan sarung tangan zombie milik Happy dan menembak tepat di wajahnya Memang sih kita tidak melihat adikannya Tetapi efek suaranya saja sudah cukup mengerikan Nomor 8 Nico The Falcon and The Winter Soldier Kita semua langsung tahu ada yang tidak beres dengan John Walker Calon Captain America ini tidak pernah terlihat cocok untuk memegang perisai Steve Kekhawatiran itu semakin kuat pada momen paling brutal dalam mini seri ini Setelah sahabatnya, Lamar Hopkins meninggal di tangan Caril John kehilangan kendali Dia berlari ke arah salah satu anggota Flag Smasher milik Caril Dan mulai menghantam dadanya dengan perisai Teriakan Nico yang tidak berdosa dan dentuman dari kekuatan Walker yang luar biasa Membuat kita tercengang Namun, aspek yang paling menonjol dari kematian ini adalah Adegan Walker memegang perisai Cap yang berlumuran darah Ekspresi terkejut dari para saksi mata mencerminkan ekspresi kita Nomor 7 Maria dan Howard Stark Captain America Civil War Yah, kita sudah lama mengetahui bahwa Tony Stark kehilangan orang tuanya pada usia yang relatif muda Namun, kita tidak tahu betapa mengerikannya kematian mereka Penyebab pasti kematian mereka terungkap dalam Captain America Civil War Pada bagian penutup, Zemo menunjukkan kepada Tony rekaman tentang apa yang terjadi terhadap orang tuanya pada malam naas di tahun 1991 tersebut Bucky yang saat itu sudah dicuci otaknya diperintahkan untuk memburu orang tua Tony dan mengamankan sebuah koper yang berisi Super Soldier Serum Setelah berhasil mencegat mereka, Bucky memukul kepala Howard berkali-kali sebelum mencekik Maria Pengungkapan ini menjadi semakin buruk karena fakta bahwa Cap mengetahuinya dan tidak pernah memberitahu Tony Kita tidak bisa menyalahkan Tony karena telah melampiaskan kemarahannya Nomor 6, Thanos Avengers Endgame Dengan keberhasilan Thanos di akhir Infinity War, banyak orang yang merasa sangat kehilangan Salah satu pahlawan yang merasa sangat terpukul dengan kekalahan tersebut adalah Thor Yang gagal membunuh sang penjahat sebelum ia menjentikan jarinya Mengejutkannya, para pahlawan yang tersisa dapat bersatu dengan cepat dan melacak Thanos Namun sayangnya, pada saat mereka berhasil menemukan Thanos, dia sudah menghancurkan batu-batu tersebut Dengan tidak adanya cara untuk menang, Thor memenggal kepalanya Thanos Well, kita tidak sering melihat pemenggalan kepala di MCU Namun yang membuat kematian ini menjadi sangat brutal secara emosional adalah Karena hal ini bukanlah sebuah kemenangan Sang penjahat dibunuh dengan cara yang kejam Tetapi para pahlawan masih tetap kalah Nomor 5, Darren Cross Darren Cross bukanlah penjahat yang populer di kalangan para penggemar Tapi setidaknya, kematiannya cukup mengerikan Dengan rencananya yang digagalkan oleh Ant-Man dan sekutunya Cross memutuskan untuk menjadikannya masalah pribadi dan menyerang keluarga Scott Adegan pertarungan selanjutnya cukup menghibur Terutama pada bagian kereta mainan Tapi kematian Cross jauh lebih tragis Dengan tidak adanya pilihan lain Scott mengecil hingga ke tingkat subatomik Untuk menghancurkan kostum yellow jacket milik Cross I love you, Cassie Jeritan sang penjahat saat dia menyadari apa yang akan terjadi Setangatlah memuaskan Pakaian itu mulai hancur dengan sendirinya Meliuk-liuk dan meremukan tubuh Cross dalam prosesnya Meskipun tidak ada darah Ini merupakan cara yang sangat buruk untuk mati Thanos bukanlah karakter pertama yang dipenggal di MCU Sebelum pertarungan Glass Dimension Salah satu adegan pembuka terbaik dalam franchise ini Cassius dan para pengikutnya menerobos masuk ke dalam perpustakaan Kamar Touch Namun sebelum dia berhasil mendapatkan apa yang diincarnya Dia membunuh sang penjaga perpustakaan tersebut Sutradara Scott Derrickson menggali sisi horornya Membuat Cassius mengikat sang penjaga perpustakaan yang malang itu Dia kemudian memenggal kepala sang penjaga perpustakaan dengan siluet yang menunjukkan pembunuhan yang mengerikan Pertunjukan bayangan yang sangat mengganggu Meskipun ini adalah karakter yang tidak pernah kita ketahui namanya Sifat dingin dan sigapnya membuat adegan ini terasa sangat kejam Dan hal ini membuat sang penjahat menjadi tokoh antagonis yang kejam Nomor 3 Hulk What If Dalam episode What If yang sangat mengerikan Hank Pym yang penuh dendam mulai membantai para pahlawan sebelum Avengers sempat terbentuk Pembunuhannya yang paling kejam adalah pembunuhan Bruce Banner Di sepanjang episode, kita melihat kejadian-kejadian dari kisah asal-usul beberapa pahlawan Selama pertarungan Universitas The Incredible Hulk, keadaan berubah menjadi lebih buruk Setelah bertransformasi dan bertarung dengan pasukan General Ross, Hulk mulai tumbuh semakin besar Biasanya, Hulk yang tumbuh semakin besar akan menjadi sebuah perayaan Tapi di sini, hal itu justru mematikan Tubuhnya membengkak hingga tidak bisa menahannya lagi Lalu, dia meledak di depan para prajurit yang terpesona Itu adalah salah satu kematian yang mengerikan Bahkan, meskipun itu hanya menimbulkan kepulan asap hijau Nomor 2 The Illuminati Doctor Strange in the Multiverse of Madness Dengan Sam Raimi sebagai sutradara Doctor Strange in the Multiverse of Madness penuh dengan kekerasan yang sangat kejam Untuk sebuah film PG-13 Tidak ada adegan yang lebih brutal daripada pertarungan antara Illuminati dan Scarlet Witch Kita masih bisa merasakan adrenalin yang luar biasa saat melihat para pahlawan ini mulai berjatuhan seperti lalat Kematian Black Bolt mungkin adalah yang paling kejam Wanda melenyapkan mulutnya, membuatnya berteriak ngeri, dan meletuskan tengkoraknya sendiri Namun, membelah Kapten Carter menjadi dua menggunakan perisainya sendiri juga cukup mengerikan Terlepas dari kematian siapa yang paling mengejutkan Tidak dapat disangkal keseluruhan pertarungan ini Haus akan darah Sebelum kita menyebutkan pilihan pertama kami Jangan lupa untuk subscribe dan tekan tombol bell untuk mendapatkan notifikasi tentang video terbaru kami Kamu bisa memilih untuk mendapatkan notifikasi secara berkala Atau setiap kali kami mengupload video terbaru Kalau kamu menggunakan handphone, pastikan untuk mengaktifkan notifikasi pada menu pengaturan Nomor 1 Vision Avengers Infinity War Setidaknya, para anggota Illuminati hanya perlu mati satu kali Ketika Thanos memburu Infinity Stones Kita menyaksikan Infinity War dengan rasa khawatir akan karakter yang memiliki batu tersebut di kepalanya Namun, kejadiannya jauh lebih buruk dari yang kita bayangkan Saat para Avengers mencoba memperlambat Thanos Wanda terpaksa menghancurkan Mind Stone bersama dengan orang yang dicintainya Hal itu saja sudah cukup buruk Namun, dengan adanya Time Stone Thanos dapat membatalkan kematian Vision Sehingga dia dapat mencabut Vision Stone dari kepala Android tersebut dengan tangannya sendiri Melemparkan tubuh abu-abu tidak bernyawa dengan lubang menganga di kepalanya ke samping Kematian Vision menandakan kemenangan Thanos Dan kedua kematiannya sangatlah memilukan dan brutal Apakah kamu setuju dengan pilihan kami? Cek juga video lainnya dari WatchMojo Indonesia Dan jangan lupa subscribe juga tekan tombol bell Untuk mendapatkan notifikasi tentang video terbaru kami Sub indo by broth3rmax